Permiskan meskipun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meragaskan bahwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau DKA Jakarta nanti ini tetap dipilih oleh rakyat, namun akankah DPR akan menghentikan pembahasan terancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta? Kita akan bahas lengkapnya bersama Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi Universitas Gajah Mada, Yanceh, Arizona. Pak Yanceh, selamat pagi. Pagi Pak Yanceh. Selamat pagi, Pak Sebrian dan Dikam Pak Valen. Pak Yanceh, ini sebenarnya dibicarakan di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa urgensinya soal Gubernur DKI, Wakil Gubernur DKI harus dipilih nanti oleh Wakil Presiden? Ya sih, saya sebenarnya melihat gejala rancangan Undang-Undang ini sebenarnya sejalan dengan gejala penyusunan Undang-Undang yang lain yang saya sebut dengan abusive legislation, beberapa teori menyebutkan sebagai autocratic legalism. Yaitu adalah satu undang-undang yang berupaya untuk mengurangi demokrasi dan juga merusak sendi-sendi negara hukum. Jadi karakter perencanaan Undang-Undang ini seperti dengan Undang-Undang IKN sebenarnya yang menyadakan DPRD di situ gitu ya. Dan juga seperti dengan Undang-Undang KPK yang melemahkan institusi pengelenggaraan hukum gitu. Jadi ada nuansa itu sebenarnya dibalik rancangan Undang-Undang ini. Yang muncul adalah upaya untuk mensentralisasi kekuasaan di tangan Presiden. Padahal ini sebenarnya Undang-Undang yang mau dibuat adalah tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada nuansa itu sebenarnya dibalik itu ya. Tapi ya syukur kalau ada penolakan yang kuat dari masyarakat sehingga mudah-mudahan upaya-upaya untuk melemahkan demokrasi yang terinstitusionalisasi melalui rancangan Undang-Undang ini bisa dihindari. Ya Pak Yansi kemudian kalau tadi ada katakan ini adalah ada upaya sentralisasi tapi sebenarnya di parlamen juga beberapa fraksi partai ini mendolak dengan tegas bahwa ini pasti nanti Jakarta tetap akan dipilih melalui pemilihan umum seperti itu. Namun kenapa draft yang tersebar luas ada pasal 10 ayat 2 itu tetap mencantumkan bahwa nanti ini pemilihannya akan ditentukan oleh Presiden namun dengan tetap pertimbangannya dari DPRD. Seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya itu seperti akal-akalan saja ya. Tadi awalnya dipilih langsung oleh Presiden kemudian dibuat dengan umusan supaya ada pertimbangan dari DPRD ya. Tapi tetap nanti akan menentukan adalah Presiden dan kondisi seperti ini lagi dia mengurangi ya spirit demokrasi. Kalau memang, saya kalau mau memang aturan itu diganti ya mesti menanyakan juga kepada warga Jakarta ya. Misalnya dalam penyusunan undang-undang yang agak spesifik untuk lokasi tertentu seperti ini, misalnya pembentuk undang-undang menanyakan kepada rakyat Jakarta apakah rakyat Jakarta itu mau model pemilihan kepala daerahnya ke depan itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya atau diserahkan kepada Presiden dengan mendengarkan pendapat DPRD atau mereka masih ingin tetap memilih langsung kepala daerah mereka ke depan. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu tetap meskipun dengan pendapat DPRD itu tetap mengurangi spirit demokratisasi yang dimana di dalam demokrasi itu ya rakyat sendiri secara langsung bisa menentukan siapa pemimpinnya. Jadi kalau menurut Anda, ini kan sekarang sedang dibahas ya berarti, tapi jangka waktu pembahasannya tidak bisa lama karena ini menyangkut soal status daerah khusus Jakarta ini bagaimana begitu kan ya. Menurut Anda Pak Yanji, apakah nanti pada saat sudah dibahas ini pasal yang kontroversi ini bisa berubah atau hilang? Ya, memang ini ada ketergesa-gesaan sebagai akibat dari undang-undang IKN ya. Undang-undang IKN sebenarnya memerintahkan undang-undang DKI Jakarta itu sudah diubah paling lambat tanggal 15 Februari 2024 sebenarnya. Jadi ini sudah lewat sebenarnya dari yang diharapkan oleh undang-undang IKN ya. Tapi sebenarnya kita juga tidak perlu terburu-buru karena walaupun undang-undang ini nanti dia sudah disahkan, dia juga nanti akan tetap berlaku setelah secara resmi Presiden memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Jadi sebenarnya masih ada waktu ya, meskipun sebenarnya undang-undang IKN itu memerintahkan paling telat 15 Februari. Ini juga persoalan di dalam penyusunan undang-undang IKN ya, menunjukkan bahwa penyusunan legislasi kita itu memang tidak terencana dengan baik. Bahkan undang-undang IKN sendiri juga satu tahun setelah diundangkan langsung diubah gitu. Jadi proses penyusunan legislasi kita itu memang tidak terencana dengan matang gitu ya. Dan undang-undang DKI Jakarta jalan-jalan juga mengalami hal yang sama, jadi tidak ada proses yang matang. Karena memang tidak ada upaya untuk mendengarkan partisipasi publik ya dalam perancangan di awal. Jadi yang muncul di awal itu adalah apa kepentingan dari penguasa untuk bisa mempertahankan, memperbesar kekuasaannya. Dan kalau publik mencermati ini terus-menerus saya yakin tentu pemerintah DPR itu akan bergeming untuk melihat inspirasi publik ya. Tapi kalau diam-diam saja ini tentu nanti akan tiba-tiba lolos dan kemudian masyarakat akan kehilangan demokrasi mereka untuk menentukan siapa kepala daerahnya. Iya bisa mengancam demokrasi kalau misalnya tiba-tiba lolos. Meskipun sebenarnya ini masih belum dibahas di tingkat Parlemen Payansi, tapi ada juga nih muncul aturan yang memberikan kekuatan kepada Wakil Presiden. Di mana ada wacana aturan soal angglomerasi DKI Jakarta nanti akan bergabung dengan beberapa wilayah seperti Bekasi, Depok, sampai dengan Cianjur. Yang mana nanti akan dibawa Wakil Presiden. Anda melihatnya seperti apa? Ada aturan ini muncul lagi aturan yang lain ya wacananya? Ya ini sekali lagi itu juga bagian dari strategi bagaimana kekuasaan itu bisa desentralisasi ya. Kalau spiritnya sebenarnya desentralisasi tentu kekuasaan itu ya diserahkan kepada pemerintah daerah yang akan melakukan koordinasi satu sama lain gitu ya. Tapi kalau dia kemudian hendak dikimpun di dalam bentuk badan yang lebih luas daripada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, ya menurut saya itu bisa saja tetapi kurang tepat kalau itu diletakkan di bawah otoritas Wakil Presiden. Karena di dalam konstitusi kita Wakil Presiden itu bukan bagian dari pelaksanaan eksekutif sehari-hari sebenarnya. Dia perannya adalah terbatas untuk menggantikan Presiden dalam hal-hal tertentu. Jadi bukan urusan aktivitas sehari-hari. Karena urusan aktivitas eksekutif sehari-hari itu otoritasnya penuh di tangan Presiden. Jadi bukan di tangan Wakil Presiden. Jadi kalau misalkan itu diletakkan di Wakil Presiden itu ada kekeliruan dalam pelaksanaan konsep ketatanegaraan kita. Dengan ada kekeliruan karena tidak sesuai dengan tukoksi dari Wakil Presiden yang seharusnya, publik bisa punya pemahaman apa tentang hal ini Pak Yanjie? Ya, satu sekali lagi ya ini bagaimana kekuasaan itu bisa disentralisasi tetap di bawah kendali pemerintah pusat. Kan itu ide-idenya ya. Padahal undang-undang yang mau kita atur ini kan undang-undang mengatur tentang pemerintahan daerah ya. Baik. Yaitu daerah khusus, nanti daerah khusus Jakarta. Jadi seakan-akan pemerintah pusat nggak mau ini, nggak mau melepaskan otonomi khusus itu kepada daerah, tapi ingin mengontrol kepentingan-kepentingan yang ada di Jakarta nanti kemudian gitu. Jadi itu kira-kira yang ada di balik itu. Tapi kalau nanti misalkan itu goal, saya pikir itu akan jadi salah satu subjek yang akan dipersoalkan oleh orang ke depan ya. Dan yang mungkin objek yang bisa diserapi juga di Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Yancey, Wakil Ketua DPR ini membantah, tidak mendukung karena adanya pemilihan dari Gubernur Jakarta ini dilakukan oleh Wakil Presiden. Kemudian juga kemarin ada Mendagri yang mengatakan bahwa DKI Jakarta akan tetap pemilu nanti di November 2024. Tapi kemudian muncul aturan seperti ini dari balik. Nah, Anda melihatnya, analisa Anda, siapa yang menyelipkan frasa itu ke dalam RUU tersebut, Pak Yancey? Ya, ini kan agak unik ya, karena undang-undang ini kan munculnya dari DPR ya. Tetapi kalau kita lihat teks naskah yang ada di DPR itu justru yang paling banyak diuntungkan itu adalah eksekutif. Jadi kita mesti mencermati juga ini bagaimana teks ini awalnya bisa muncul. Kenapa teks yang dipersiapkan oleh DPR tapi justru memberikan kekuasaan yang begitu sangat besar pada eksekutif yang merupakan bagian dari partner DPR. Tapi juga untung di eksekutif juga mewanti-wanti persoalan itu ya. Seperti yang sampaikan oleh Mendagri, salah satunya terkait dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Nah, kita nggak tahu ini, kadang sudah ada pembagian peran antara pemerintah dan DPR untuk menyusun beberapa undang-undang tertentu. Contoh misalkan, kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau kaitannya dengan undang-undang terkait dengan penegakan hukum, undang-undang KPK, undang-undang MK itu diberikan kewenangannya, inisiatifnya kepada DPR. Tapi kalau undang-undang di bidang ekonomi, Minerbak, undang-undang cipta kerja itu dilaksanakan oleh eksekutif. Tapi spirit kedua undang-undang yang berbeda kategori itu sama ya. Itu untuk bagaimana membesar kekuasaan, mengurangi demokrasi, dan bahkan dalam beberapa hal tertentu juga merusak tatanan negara hukum di Indonesia. Jadi ada pembagian seperti itu secara informal yang terlihat dari proses penyusunan undang-undang yang kita lihat dalam lima tahun terakhir ini. Baik. Yang jadi highlight adalah demokrasi Indonesia, tapi yang membuat publik bertanya adalah dari DPR, tapi lebih banyak menguntungkan eksekutif. Kalau begitu terima kasih Pak Yance Arizona, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi UGEM sudah bergabung bersama kami pagi ini di Metro Pagi Perantai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah kenteng good. Jelajah kenteng good. Jelajah kenteng maybe. Jelajah kenteng goreng后 meteor strategik. Jelajah kenteng good. Jelaja kenteng goreng Stoppuerto dan anything lalu ormah, di jelajah kenteng good looks? Volker hati robot disini bunda sport Trumpupan aplikasi.